Sebenarnya saya bisa jadi mohon izin, jadi ketua saya akan tutup close, karena itu tidak sesuai dengan pengertian yang dimaksud dalam hukuhab. Ya ini sangat-sangat ramai diperbincangkan, karena rencananya OTT akan dihapus. Terus kemudian ada sejumlah dari permintaan dari anggota DPR juga yang menyatakan bahwa harus ada konferensi PES secara resmi, wartawan tidak usah doorstop lagi. Tersangka jangan dipajang. Betul, tersangka nggak usah dipajang. Dan itu akan menjadi pembahasan kita di pagi hari ini, sudah bergabung bersama kami melalui daring ada Bang Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI, fraksi Partai Gerindra. Selamat pagi Bang Habib. Selamat pagi Bang. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Biasanya Bang Habib lagi di studio nih, tapi lagi di dapil ya Bang ya. Kita juga ada Bang Boyamin Saiman, Ketua Maki. Selamat pagi Bang. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita terlebih dahulu menuju ke Bang Habib. Bang Habib, ini sebenarnya apa yang menjadi alasan ataupun dasar bahwa ada sejumlah permintaan seperti tersangkanya tidak usah dimunculkan, kemudian ada rencana OTT juga dihilangkan, kemudian juga ada permintaan supaya wartawan gak usah doorstop deh, tapi konfensi part secara resmi. Ya, jadi teman-teman juga harus mengedukasi masyarakat ya, tentang apa namanya, bagaimana menyiarkan suatu peristiwa secara tepat ya. Jadi kalau ditanyakan saya, kepada saya, sebagai Ketua Komisi 3, sebagai pengaturan lalu lintas pembicaraan pada proses speed and proper kemarin, tidak tepat pertanyaan-pertanyaan tersebut, misalnya soal apa namanya, apa tersangka tidak usah dipajang, kemudian apa soal tidak adanya OTT, itu kan percakapan orang per orang yang ada di situ. Jadi saya gak bisa mewakili mereka, saya hanya bisa menjawab kalau ditanya terkait soal doorstop. Doorstop ini kan kita paham banget ya, ketika seseorang penegak hukum memberikan keterangan, menurut saya haruslah dalam forum yang resmi, dalam forum yang benar-benar siap untuk menjelaskan. Bahannya ada, datanya ada, pemahamannya jelas. Jadi kalau di doorstop, saya juga biasa di doorstop, kebanyakan tidak siap dan tidak ngeh secara terang dan jelas apa yang ditanyakan. Ketika penegak hukum mengeluarkan pernyataan, maka ditaksirkan berbeda-beda. Jangankan oleh masyarakat, satu meledi dengan media lainnya saja berbeda-beda. Nah pendapat hukum, keterangan terkait persoalan hukum, itu haruslah mempunyai bobot, kejelasan yang jelas. Artinya apa? Karena itu membawa dampak. Apa keterangan terkait masalah hukum akan membawa dampak hukum kepada siapapun, terutama orang-orang yang terkait di dalam persoalan tersebut. Sehingga, disitu saya sangat menghormati profesi wartawan, karena keterangan terkait perkara haruslah dinyatakan dalam forum yang resmi. Forum yang terukur dengan jelas. Iya Bang Habib, tapi memang doorstop itu kadang-kadang lazim dilakukan untuk memastikan dan mengklarifikasi berita yang belum dapat dipastikan. Sehingga kita harus secara cepat nih, secepat mungkin untuk memberitahukan kepada masyarakat data yang pasti dari, tentu saja, pejabat KPK yang berwenang begitu. Nah kalau menunggu adanya konferensi pers, itu butuh waktu yang lama mungkin untuk menyiapkannya. Maksudnya harus diadakan konferensi pers yang resmi. Karena kadang-kadang juga apa yang ditanyakan dijawab juga dengan tidak jelas. Jadi justru tidak sesuai dengan tujuan kawan-kawan memberitakan, justru tidak terkonfirmasi, mencari kejelasan justru tidak jelas kalau dengan doorstop. Harus dengan konferensi pers yang resmi, apa namanya, yang dilakukan oleh institusi tersebut. Baik, kalau dari Bang Boi sendiri tanggapannya seperti apa? Undang-undang KPK kan ada asias keterbukaan, dan itulah dinamikanya termasuk doorstop. Ya saya masih mengidolakan Pak Yusuf Kala itu, kalau itu ahli doorstop malah. Apapun beliau bisa jawab dan tidak menimbulkan kegaduan, karena kemampuannya begitu. Nah pimpinan KPK ini kan juga sudah harusnya pada posisi level-level yang menguasai keseluruhan. Kalau dia rajin mengikuti perkembangan perkara apapun yang ada di situ kan pasti tahu. Nah mana yang bisa disampaikan, mana yang tidak pasti juga akan dijaga namanya pimpinan KPK. Dan itu justru warna-warna dinamika di KPK itu justru adanya doorstop, adanya konferensi pers. Karena kalau nunggu konferensi pers bisa besok, karena tidak ada. Dan kemudian jurubicara ada. Kemudian ya kalau pimpinan KPK ada dan mampu menjelaskan ya doorstop. Dan ketika kemudian misalnya, oh belum bisa saya publikasikan juga gak apa-apa kok. Teman-teman, media juga pasti memaklumi itu. Jadi justru ini jangan kemudian dikurangi dengan tidak boleh doorstop itu. Nanti kan malah saya, apakah Pak Habibur Rahman mau memonopoli oleh teman-teman DPR aja yang boleh doorstop. Yang menyampaikan itu. Jadi gak apa-apa lah. Saya kira ini azaz keterbukaan itu termasuk salah satunya ya harus siap untuk menjelaskan kapanpun, dimanapun ketika ada pertanyaan. Karena KPK ini kan pertanggung jawabannya juga termasuk pada masyarakat. Di undang-undangnya kan begitu. Bukan hanya pada presiden, kepada DPR, kepada masyarakat juga pertanggung jawaban. Bentuk itulah pertanggung jawaban bahwa dia juga disitu kan ada pencerahan hukum, ada pendidikan hukum. Dan sisi lain ada kampanye anti korupsi sekaligus disitu. Misalnya ditambahin supaya orang tidak lagi nyuap, orang tidak lagi mengatur proyek. Kan begitu. Jadi dulu sebenarnya pimpinan KPK yang sekarang awal-awal itu setiap ada jomba pesat atau apa selalu ada pesan-pesan moral yang disitu. Nah ini kan dimanfaatkan. Kalau wartawan malah tidak mau memberitakan malah apa gak repot tuh. Bang Boyamin kalau misalnya soal tersangka jangan dimunculkan, itu bagaimana tanggapannya? Iya itu kan soal strategi teknis aja lah. Mungkin bisa jadi kayak kejaksaan agung ditampilkan ketika dibawa dari luar ke dalam, hasilnya dari dalam dibawa ke tahanan. Ya boleh lah begitu. Memang kalau dipajang terus menghadap belakang dengan di Borgol itu terus jumpa pesnya 2 jam itu kalau pingsan gimana? Ya memang itu hanya teknis aja lah. Ini kalau itu strategi saja lah ya. Ini kan seolah-olah menjaga privasi tersangka ya. Padahal kan ini jalan tengah lah. Nah dengan cara pada saat pengumpulan itu ya dibawa dari KPK atas itu dibawa turun, terus kemudian dibawa mobil tahanan. Teman-teman wartawan misalnya masih bisa mengambil gambar itu. Jadi boleh ini dikompromikan. Memang kalau jumpa pesnya 2 jam suruh berdiri di belakang, menghadap kan dikasih juga. Tapi kalau misalnya mengenai OTT sendiri yang rencananya ada wacana yang akan dihapuskan. Oh kalau itu tidak boleh. Kenapa yang kewenangan penyadapan diberikan kalau itu dihapuskan? Itu hanya yang mungkin ini pada posisi ketua KPK yang terpilih pada saat paparan dia tetap akan OTT kok. Yang lain juga hanya Pak Tanah itu menyampaikannya mungkin maksudnya bahasa ini soal operasi itu direncanakan menguntut orang. Kan beberapa kali sebenarnya OTT juga gagal. Ini kan tidak pernah diberitakan itu. Ada menunggu di stadion sampai sehari semalam sampai tidak berani kencing begitu. Tapi kemudian gagal karena tidak diserahkan. Kayak gitu-gitu sesuatu yang... Tapi yang menarik Bang, kemarin waktu Pak Johanis Tanah mengungkapkan rencana untuk menghapuskan OTT itu respon anggota DPR justru tetap ke Tana. Ini maksudnya apa? Terima kasih Pak Tanah sudah membuka sesuatu yang selama ini terbungkus dengan rapi di DPR gitu. Bahwa mereka sebenarnya mungkin takut OTT ketika akan dihapuskan langsung tepuk tangan gembira gitu. Ya itu mungkin tidak semuanya lah. Tapi kan tampaknya kayak sepontanitas begitu. Tepuk tangan lu kok. Bang Habib. Tanggapannya Bang Habib. Tadi yang disampaikan oleh Bang Boyamin mengenai tadi kemarin itu sorak-sorain dari anggota DPR ketika disampaikan bahwa sudah tidak ada lagi lah OTT dihapuskan lah gitu. Jadi teman-teman juga jangan terlalu gampang mempreming lah ya. Saya kan menghadiri memimpin rapat tersebut 4 hari berturut-turut dari pagi sampai malam. Saya tahu suasana psikologisnya. Teman-teman harus paham juga sebagian besar anggota Komisi 3 saat ini itu 65% adalah orang baru. Mereka yang pertama kali menjadi pejabat negara ya. Tidak punya catatan apapun terkait hukum masing-masing ya. Bagian besar. Nah, suasana yang terjadi. Pak Tanak ini kan seorang ahli hukum selain sebagai mantan jaksa ya. Beliau menjelaskan dengan detail berikut dasar-dasar hukumnya ya. Persoalan-persoalan yang ditanyakan oleh anggota Komisi 3 DPR RI. Dengan mengacu pada kitab undang-undang hukum acara pidana, undang-undang KPK. Beliau hafal betul pasal per pasal dan filosofi-filosofinya. Ini yang membuat teman-teman terpukau dengan penjelasan-penjelasan beliau. Sehingga ketika ada penjelasan yang masuk akal ya. Termasuk soal kritisi beliau terkait OTT yang disperindikan dan lain sebagainya. Teman-teman mengapresiasi. Bukan hanya pada Pak Tanak. Coba teman-teman ikuti lah. Ketika dewas dan lain sebagainya. Ketika ada yang performanya cukup bagus ya. Diberikan apresiasi oleh teman-teman. Saya pikir itu hal yang wajar. Jadi tolong ya silahkan saja teman-teman apa namanya memberitahu. Tapi jangan dibungkus dengan syakwa sangka ya. Dengan tuduhan jahat seperti itu. Kita lihat sama-sama nanti siapa ke depan ya. Di antara teman-teman tersebut ya. Yang bisa benar-benar menjalankan tugasnya dengan prinsip-prinsip integritas. Ya Bang Habib tapi kita ingin tahu kalau Bang Habib sendiri tanggapannya untuk dihilangkannya OTT ini seperti apa. Tapi tahan dulu jawabannya. Bang Habib kita akan cedah dulu nanti kita akan kembali lagi di Apakabat Indonesia Pagi. Kembali lagi Pemirsa di Apakabat Indonesia Pagi. Kita langsung ke Bang Habib. Bang Habib kita bukan mau meng-framing tapi ingin meng-konfirmasi sebenarnya tanggapan dari Komisi 3DPR sendiri ini seperti apa. Kalau ada usulan operasi tangkap tangan ini dihapuskan. Itu kan bisa sengaja ya nggak sengaja. Kalau teman-teman boleh mengkritik tentu boleh juga dikritik dong. Boleh Bang. Boleh nggak? Akan nggak? Ketika kita memberitahkan. Silahkan Bang. Dilanjutkan waktu kita sudah terbatas. Apa? Halo? Ya kan kita kan membicarakan peristiwa yang terjadi satu setengah jam. 90 menit Pak Tanak bicara. Kalau yang saya tangkap. Beliau bukan ingin menghilangkan OTT. Justru sebaliknya. OTT itu sesuatu yang memang bisa dilakukan oleh siapapun. Bahkan juga oleh orang yang bukan berpredikan sebagai penegak hukum. Karena kalau definisi KUHAP ya. Ini yang beliau. Tertangkap tangan adalah tertangkap ketika melakukan atau sesaat setelah melakukan. Ada maling mau tawarkan kepada penegak hukum. Yang beliau kritisi itu adalah bahwa KPK ini jangan semata-mata hanya mengandalkan operasi tangkap tangan dalam konteks memberantas korupsi. Beliau lebih mendorong yang disebut namanya case building. Membangun konstruksi perkara dari awal ya kan ya. Apa namanya. Susunan dugaan perkaranya seperti apa. Lalu melakukan tindakan yang sesuai dengan undang-undang. Dan mengungkap ya. Dengan terang dan jelas kepada masyarakat. Lalu menangkap pelaku-pelakunya. Jadi dua hal memang. Satu OTT yang memang akan mendapatkan pemberitaan yang bombastis. Kedua case building. Case building ini ya. Pembangunan kasus ini biasanya yang diungkap jauh lebih besar. Jumlah kerugian keuangan negaranya. Dan lebih banyak ya pelaku yang bisa dikenakan. Bisa ditangkap dengan pembangunan case building. Nah itu strategi. Soal strategi. Jadi gak mungkin OTT dihilangkan karena ya. Bukan OTT dihilangkan. Tangkap tangan dihilangkan. Karena itu memang bahkan diatur di KUHAP. KUHAP itu ada ya. Jauh sebelum adanya KPK. Jadi itu memang gak ada masalah. Dengan yang namanya tangkap tangan. Cuma memang beliau lebih konsentrasi pada case building. Itu yang menurut saya. Terjadi dalam dialog kami 90 menit di. Rapat dengan KPK kemarin. Bang Habib artinya tetap setuju ya. Tadi Bang Boyamin bilang. Tetap setuju ya dengan OTT ya Bang ya. Jadi OTT itu. Atau tangkap tangan. Tepatnya tangkap tangan ya. Setuju gak setuju itu diatur di KUHAP. Itu sah. Itu legal. Dan siapapun bisa dilakukan. LSM juga bisa. Misalnya ya teman-teman semua masyarakat di desa. Misalnya kepala desanya tertangkap tangan ya kan. Menggunakan desa ya. Untuk keperluan pribadi bisa. Ditangkap tangan diserahkan kepada penegak. Baik Bang Habib. Baik Bang Boyamin. Ya. Prinsipnya akhirnya kan juga sudah titik temu. Bahwa tangkap tangan itu tetap boleh. Dan memang itu mereknya KPK disitu. Jadi jangan kemudian seakan-akan menjadi dihapuskan gitu. Dan saya juga butuh dukungan dari Pak Habib dan Komisi Tiga. Bahwa KPK tetap harus membangun tangkap tangan yang hebat gitu loh. Jangan kalah dengan kejaksaan agung. Sekali OTT satu sabetan satu T kemarin gitu kan. Ketika dengan hakim. Dan itu menjadi dukungan masyarakat gitu. Jadi sebenarnya merek ini supaya tetap dipertahankan dan diperbaiki. Jangan seperti kemarin juga di Jawa Timur itu kepala desa dan camat ratusan juta di OTT oleh KPK. Kan ya terus terang aja kita ketawa. Ini memang harus ada evaluasi terhadap KPK ke depan. Dan memang satu hal yang harus jangan dilupakan. KPK itu justru dia diberi kewenangan yang begitu besarnya. Untuk salah satunya pemberantasan korupsi itu pencegahan. Nah sekarang level saya selalu berkali-kali mengatakan. KPK harus mampu memaksa, tanda kutip lah ya, pemerintah dan DPR juga. Nanti pencegahan itu sampai level mencegah, tiris, dan rembes. Kita ini kan mencegah bocor aja sulit. Bahkan kemarin proyek BTS Kominfo itu kerugian 80%. Itu bukan bocor lagi tapi jebol. Itu banjir gitu. Oke terima kasih karena waktu kita terima kasih. Kita harus mendaih perbicaraan kita. Terima kasih juga terima kasih. Oke dan pemirsa apa kabar Indonesia pagi harus di akhirnya sampai disini. Saya Ani Kumala. Dan saya Syira Safira mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.